Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan model TIRTA Untuk CGP sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Ada pun anggota kami terdiri dari yang pertama saya Erwanto Kemudian Ibu Titik dan Ibu Indra Swari Berikut ini kita simak bersama persakapan dari praktik coaching dengan model TIRTA Tahap 1, Prasupervisi Assalamu'alaikum Ibu Kita akan mulai sesi Prasupervisi Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Bagaimana yang nanti Ibu ingin saya amati secara khusus? Saya ingin Bapak Erwan mengamati bagaimana saya mendengarkan coaching dan bagaimana saya mengembangkan pertanyaan yang dapat membantu coaching dalam menggali lebih dalam masalah Bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi diri sendiri saat ini? Saya merasa sudah cukup baik Tetapi masih ada ruang untuk perbaikan Jadi terutama dalam menghasilkan pertanyaan yang lebih tajam Pak Apa harapan dari Ibu servasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap bisa mendapatkan kempat balik yang kontrusif, yang membangun Yang bisa membantu saya meningkatkan kemampuan coaching saya Tahap 2, percakapan coaching Selamat siang, bagaimana kabar Ibu TV hari ini? Selamat siang Ibu, Alhamdulillah baik Apa yang ingin Ibu dikutukkan dalam coaching coaching kita hari ini? Oh, gini Ibu, saya ingin membahas cara meningkatkan kepercayaan diri saya dalam mengajar Apa yang bisa dikutukkan, Ibu, lebih lanjut Tentang situasi yang membuat Ibu-ibu merasa kurang percaya diri Begini Ibu, saya itu merasa gugup sekali harus memimpin diskusi di kelas yang besar Terutama ketika menghadapi siswa yang kritis Apa yang menurut Ibu TV menjadi pencukup pertama rasa gugup tersebut, Ibu? Saya merasa khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan mereka dengan baik Lalu bagaimana Ibu-ibu mempersiapkan diri sebelum memimpin diskusi di kelas Saya biasanya membuat catatan dan mempelajari materi dengan seksama Tetapi tetap merasa kurang siap, Ibu Lalu, apa langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri sebelum diskusi berlangsung? Kemungkinan saya bisa berlatih lebih sering ya Dengan teman sejawat atau melakukan simulasi di depan cermin Oh, itu Ibu baju, Ibu, apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk bergantung diri-ibu sendiri Saya juga akan mencoba teknik relaksasi seperti pernafasan dalam sebelum memulai diskusi Ibu Tahap 3, Masca Supervisi Bagaimana Ibu menilai performa dalam sesi coaching tadi? Saya merasa cukup baik, Pak Tetapi masih bisa lebih mendalingi pertanyaan yang diajukan Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa kadang pertanyaan saya belum cukup untuk menggali masalah coaching dengan mendalam, Pak Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Tentu, Pak, silakan Saya mengamati Ibu tadi pada saat mendengarkan coaching itu sudah sangat baik Namun, ada beberapa pertanyaan yang bisa lebih mendalam Misalnya, saat coaching berbicara tentang rasa gugup Mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut tentang pengalaman spesifik yang memicu rasa gugup tersebut Terima kasih, Pak, atas masukannya Saya akan mencoba lebih mendalami pertanyaan di sesi berikutnya Bagaimana pendapat Ibu Indra mendengar ini? Saya setuju, itu akan sangat membantu, Pak Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Indra lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan meminta umpan balik dari teman kejawab setelah sesi coaching ini Bagus, siapa yang bisa membantu Ibu dalam proses ini? Saya akan meminta rekan sejauh saya untuk mendampingi dan memberikan umpan balik, Pak Baik, mari kita catat hasil pengamatan ini ke dalam form servisi akademik Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan wawasan balik tentang pentingnya pertanyaan yang mendalam dan bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, Pak Bagus sekali, terima kasih atas partisipasinya Terima kasih atas partisipasinya